Benarkah Tuhan itu adalah efek placebo? Ini pertanyaan yang menarik dan menggeliti. Jadi ada placebo dan ada nocebo. Nanti kita bahas placebo itu apa, nocebo itu apa. Tapi yang menarik adalah pertanyaannya, benarkah Tuhan itu adalah efek placebo? Sahabat Batra, kita sudah familiar dengan istilah placebo. Ada placebo dan ada juga nocebo. Placebo ini adalah sebuah efek ketika dampaknya positif tidak sesuai aslinya. Misalnya gini, misalnya ada air putih. Ini air putih sebetulnya nggak ada dampak apa-apa. Dampaknya ya kalau haus, minum air putih jadi nggak haus. Nah, ketika orang minum air putih dan air putih ini dibilang bahwa ini air mineral dari gunung ini yang mengandung banyak mineral yang menyehatkan dan orang minum air putih itu kemudian dia sehat, ini adalah efek placebo. Efek positif yang dampaknya tidak sesuai dengan barang aslinya. Nah, air putih itu kan tidak ada dampak yang bermacam-macam. Tetapi ketika dibilang air putih itu dikemas di dalam satu botol, kemudian dikatakan bahwa itu adalah air mineral komplit dari gunung ini, gunung ini yang menyehatkan, menyembuhkan berbagai macam penyakit, maka air putih ini ketika diminum dia bisa menjadi efek placebo. Oke, sekarang nocebo. Apa itu nocebo? Ada placebo dan ada nocebo. Nocebo ini adalah dampak negatif dari sesuatu yang tidak sesuai aslinya. Misalnya air putih tadi. Air putih ini dikatakan bahwa air putih berasal dari dataran rendah sehingga frekvensi-frekvensi mineralnya membuat sakit. Nah, ketika orang minum air putih itu dan dia sakit, itu adalah nocebo, dampak negatif dari hal yang tidak sesuai dengan aslinya. Nah, sebetulnya efek placebo ini banyak digunakan di dunia kedokteran. Ada seseorang yang sakit mental atau kurang sehat, tetapi karena dokter tahu bahwa itu adalah kegiatan mentalnya sendiri, maka dia hanya memasukkan tepung yang tidak berbahaya tentunya di dalam kapsul atau vitamin C dengan dosis kecil dalam kapsul dan bilang bahwa ini adalah obat yang bisa menyembuhkan ketika kapsul yang isinya hanya tepung biasa atau vitamin C dan dosis rendah diminum dan itu sehat, maka itu namanya efek placebo. Sama seperti misalnya ada penanggulangan virus, kemudian harus divaksin gitu. Nah, kalau kemudian vaksin itu diyakini bisa memberantas virus, meningkatkan kekebalan, padahal isi vaksin itu hanya vitamin C, misalnya, atau cairan yang tidak berpengaruh apa-apa. Tapi kemudian efeknya adalah positif, maka itu adalah efek placebo. Efek yang membantu meningkatkan hal-hal yang positif. Sama ketika diyakini bahwa vaksin itu isinya chip yang merugikan, bahkan kemudian bisa menimbulkan kematian. Nah, setelah divaksin, mengalami penurunan kesehatan, bahkan meninggal, itu adalah efek nocebo. Sebuah efek positif adalah efek placebo, efek negatif adalah nocebo. Dan dua-duanya berasal dari satu objek atau satu barang yang sebetulnya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu adalah efek placebo? Dan kalau pertanyaannya dikembangkan, apakah setan atau iblis itu adalah efek nocebo? Mungkin iya. Kalau kita berani berpikir terbuka, bahwa ketakutan kitalah yang akhirnya kita membutuhkan sosok Tuhan. Anda boleh setuju atau boleh tidak, tetapi ketakutan manusia yang kemudian menyebabkan kita butuh sosok Tuhan. Ketika kita meyakini sesuatu dan itu berdampak positif, maka itu adalah efek placebo. Sebetulnya nggak ada, nggak ada apa-apanya misalnya, atau bahkan nggak ada. Atau taruhlah katakan bahwa memang Tuhan itu nggak ada. Tetapi karena manusia itu harus mengatasi rasa takutnya, keyakinannya harus dibangun, dengan keyakinan yang terbangun, masalah hidupnya terselesaikan, maka itu bisa dikatakan efek placebo. Sebelumnya dampaknya nggak kayak gitu. Dia ada atau tidak itu nggak berdampak. Nah, kalau sesuatu ada atau tidak tidak berdampak, ya berarti nggak usah ada sekali, orang nggak ada dampaknya. Tapi karena ada efek placebo, maka beberapa orang membutuhkan. Ini bukan tentang benar dan salah, tetapi efek positif yang dibutuhkan, maka dia bisa menjadi efek placebo. Kalau bagi saya, saya setuju dengan pertanyaan tadi, benarkah Tuhan itu menjadi efek placebo, atau benarkah Tuhan itu adalah efek placebo? Saya setuju. Kalau Tuhan itu adalah efek placebo. Artinya bahwa Anda boleh meyakini Tuhan karena berdampak positif. Anda boleh menganggap Tuhan itu ada karena berdampak positif. Anda ngotot Tuhan itu ada, silakan, selama dampaknya itu positif. Kalau kemudian dampaknya menjadi negatif, ya Tuhan itu menjadi nocebo, bukan placebo lagi. Nah, kalau kemudian kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah efek placebo, maka kita bisa menempatkan Tuhan sebagaimana mestinya, sesuai efek yang kita inginkan. Placebo efek kan? Efek positif kan? maka kita tidak akan mempertanyakan lagi atau akan berdebat kepada orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, karena yang penting adalah placebo efeknya, yang penting adalah dampak positifnya, yang bisa dilakukan oleh orang yang percaya dan oleh orang yang tidak percaya. Baik, saya pernah mengajukan pertanyaan ini waktu sama Ngaji Rosso ya, kemudian saya tanya sama kru-nya Mas Hendra, saya tanya demikian, bisa nggak kamu berdoa kepada Tuhan, tetapi kamu nggak yakin kepada Tuhan? Kamu berdoa minta sesuatu, minta rezeki misal, tapi kamu nggak yakin pada Tuhan? Nah, dijawab, loh kalau kita berdoa, kita harus yakin. Harus yakin bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan mengabulkan. Baik, kalau kita berdoa dan harus yakin, maka pertanyaan selanjutnya adalah, lebih penting mana Tuhan dengan keyakinan? Bisa nggak kalau saya nggak yakin terhadap Tuhan, saya nggak yakin dengan doa saya dan kemudian doa saya terkabul? Bisa nggak doa terkabul tanpa keyakinan? Oga-ogaan ngakuin Tuhan misalnya, atau nggak tahu, ragu-ragu, bisa nggak doa itu terkabul dengan mekanisme ragu-ragu? Tentu dijawabnya nggak bisa, karena harus diawali dengan keyakinan. Nah, kalau harus diawali dengan keyakinan, maka lebih penting mana? Keyakinan dengan Tuhan. Kalau memang kita harus yakin dulu, maka apa yang kita sebut Tuhan itu bisa kita singkirkan. Saya yakin keinginan saya terkabul. Saya yakin doa saya terkabul tanpa harus menyertakan Tuhan. Karena yang penting adalah keyakinan. Jadi, kalau kita tahu mekanisme ini, maka kita tahu bahwa keyakinan yang harus dibangun di awal dan objeknya bisa bermacam-macam. Tidak harus Tuhan. Karena Tuhan bisa saja ini hanya menjadi efek placebo. Anda suka atau tidak, Anda terima atau tidak, Anda setuju atau tidak, bukan urusan saya. Karena Anda tentu melihat bahwa ketika Anda meyakini Tuhan, bagi Anda yang meyakini Tuhan, ketika Anda percaya bahwa Tuhan itu ada, bagi Anda yang percaya bahwa Tuhan itu ada, Anda menginginkan dampak positif. Ini yang penting kan? Anda menginginkan dampak positif. Nah, ketika Anda menginginkan dampak positif, jangan-jangan Tuhan itu adalah efek placebo. Karena yang Anda inginkan, yang hidup ini inginkan adalah dampak positif. Bukan tentang Tuhannya, bukan tentang objeknya, bukan tentang wujudnya, bukan tentang zatnya, bukan tentang realitanya. Tetapi dampak positif. Karena bagaimana, bagaimanapun juga, ketika Anda bicara tentang Tuhan, Anda tidak bisa melihat apa yang disebut wujud Tuhan. Anda paling akan berargumentasi, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, semua adalah wajah Tuhan. Ya, itu adalah makna. Ketika melihat manusia, saya melihat Tuhan, wujud Tuhan itu mudah untuk dilakukan. Melihat wujud Tuhan itu sangat mudah. Lihatlah alam semesta, seisinya, ada makhluk hidup, semuanya adalah implementasi dari wujud Tuhan. Dan itu mudah, melihat Tuhan di mana-mana. Ya, itu makna. Bukan realita. Itu makna. Bagi saya itu makna. Bukan realita. Realitanya ya kursi adalah kursi, manusia ya manusia. Tapi kita bisa membuat ini adalah makna Tuhan, ini adalah makna Tuhan, itu adalah makna Tuhan, supaya kita bisa menghargai semua hal. Nah, menghargai semua hal, ini adalah dampak positif yang diinginkan ketika manusia meyakini Tuhan. Ketika kita bisa melihat Tuhan di mana-mana, melihat wujud Tuhan di mana-mana, ini adalah dampak positif. Yang diinginkan itu dampak positifnya. Ini bukan realita, tetapi dampak positif yang diinginkan. Nah, ketika dampak positif yang diinginkan dalam kehidupan, sekali lagi, Tuhan adalah efek placebo. Anda setuju atau tidak? Anda iya atau tidak? Anda percaya atau tidak? sesuai dengan pemahaman saya atau tidak? Sekali lagi, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah dampak positif dalam kehidupan. Dan ketika dampak positif itu yang menjadi fokus kita dalam kehidupan, sekali lagi, Tuhan adalah efek placebo. Terima kasih sudah bersama saya, KUMWB, di Conggring, Saloko. Terima kasih sudah menonton!